Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Asesmen Nasional yang di dalamnya ada AKM atau Assessment Kompetensi Minimum Asesmen Nasional adalah program evaluasi Yang diselenggarakan GEMDICBUT Untuk memotret secara komprehensif Mutu proses dan output pembelajaran Pada satuan pendidikan Terdapat tiga instrumen utama Yaitu Assessment Kompetensi Minimum AKM Yang akan mengukur Kemampuan literasi dan numerasi Kemudian yang kedua adalah Survei karakter Yang ketiga adalah Survei lingkungan belajar Petunjuk tentang Asesmen Nasional dan AKM Diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran KEMDICBUT Yang pertama adalah Buku AKM dan implikasinya Pada pembelajaran Serta Tanya jawab Asesmen Nasional Serta di Websitenya Yaitu Pusmenjar.kemenikbu.co.id Slash AKM Ada juga Pada materi Guru belajar Seri AKM Kita bahas lebih lanjut Ini ada Perbedaan antara Asesmen Nasional Dengan Ujian Nasional AN versus UN Mari kita bandingkan Yang pertama Tujuan Asesmen Nasional itu Mengevaluasi mutu Terkait sistem Satuan pendidikan Nanti diukur pula Kemampuan literasi dan numerasi siswa Kemudian Survei karakter Serta Survei lingkungan belajar Kemudian Ujian Nasional itu Mengevaluasi Capaian hasil Belajar siswa Secara individu Yang kedua adalah Jenjang penilaian Asesmen Nasional itu Mulai dari Jenjang dasar Menengah dan program Kesetaraan Sedangkan Ujian Nasional Itu Hanya Tingkat dasar Dan menengah Saja Untuk level siswa Kalau asesmen Nasional itu Bukan di tingkat Akhir Tapi di tingkat Lima Kelas lima Kalau SD Dan MI Kemudian Kalau SMP Atau MTS Di kelas delapan Kalau SMA Atau MA Itu di kelas Sebelas Kalau ujian nasional Itu di tingkat Akhir satuan Peridikan Yaitu Kelas Enam Sembilan Dan dua belas Subjek Subjek Asesmen Nasional Itu menggunakan Sistem Survei Siswa itu Akan dipilih Secara Aca Untuk Mengikuti Asesmen Nasional Kalau SD Jumlahnya 30 Untuk yang Menengah SMP Dan SMA Itu 45 Ditambah Dengan Cadangan Biasanya Cadangannya Lima Kalau Ujian nasional Itu menggunakan Sistem Sensus Yaitu Semua siswa Tingkat Akhir Mengikuti Ujian nasional Kalau Jumlah siswa Kelas 12 Di SMA 300 Maka Semua Mengikuti Ujian nasional Kalau Asesmen Nasional Itu hanya Siswa Yang terpilih Diaca oleh Kemdikbud Sasaran Penilaian Yang Asesmen Nasional Yang pertama Adalah Kompetensi Literasi Dan Numerasi Ini akan Diukur Melalui AKM Yang kedua Adalah Karakter Nanti Akan Berhubungan Dengan Profil Pelajar Pancasila Oleh Survei Karakter Yang ketiga Adalah Kualitas Iklim Belajar Kalau Ujian nasional Itu Sasarannya Adalah Penguasaan Terhadap Mata Pelajaran Tertentu Model Soal Asesmen Nasional Lebih Bagam Ada Pilihan Ganda Pilihan Ganda Komplek Menjodohkan Isian Singkat Dan Urayan Kalau Ujian Nasional Hanya Pilihan Ganda Serta Isian Singkat Kriteria Peserta Asesmen Nasional Itu Sampelnya Dipilih Secara Acak Kelas 5 8 Dan 11 Setiap Peserta Yang Terpilih Mengerjakan Tes Literasi Membaca Literasi Numerasi Survei Karakter Dan Lingkungan Belajar Nah Bagaimana Dengan Guru Dan Kepala Sekolah Jadi Seperti Ini Murid Itu Yang Terpilih Secara Acak Mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum Survei Karakter Dan Survei Lingkungan Belajar Guru Dan Kepala Sekolah Itu Hanya Mengikuti Survei Lingkungan Belajar Jumlah Siswanya Tadi Kalau SC30 SMB MTS 45 SMA 45 Biasanya Ditambah Dengan Cadangan 5 50 Ini Kita Masuk Mengenal AKM Assessment Kompetensi Minimum Apa Itu Yaitu Penilaian Kompetensi Mendasar Siswa Untuk Mampu Mengembangkan Kapasitas Diri Dan Berpartisipasi Positif Dalam Masyarakat AKM Itu Mengukur Literasi Membaca Dan Literasi Matematika Atau Numerasi Jadi AKM Itu Mengukur Literasi Membaca Dan Numerasi Yang Kedua Ada Survei Karakter Mengukur Hasil Belajar Emosional Yang Mengacu Pada Profil Pelajar Pancasila Dimana Pelajar Indonesia Memiliki Kompetensi Global Dan Perilaku Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila Ada Enam Yang Pertama Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berakhlak Mulia Kemudian Berkebinekaan Global Ketiga Gotong Gotong Royong Empat Kreatif Selanjutnya Bernalar Kritis Dan Mandiri Itulah Profil Pelajar Pancasila Yang Ketiga Ada Survei Lingkungan Belajar Untuk Menggali Informasi Mengenai Kualitas Proses Pembelajaran Dan Iklim Sekolah Yang Menunjang Pembelajaran Ini Diisi oleh Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Apa itu Literasi Membaca Dan Numerasi Literasi Membaca Itu Kemampuan Untuk Memahami Menggunakan Mengevaluasi Merefleksikan Berbagai Jenis Teks Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Mengembangkan Kapasitas Individu Sebagai Warga Indonesia Dan Warga Dunia Agar Dapat Berkontribusi Secara Produktif Di Masyarakat Kemudian Numerasi Yaitu Kemampuan Berpikir Menggunakan Konsep Prosedur Fakta Dan Alat Matematika Untuk Menyelesaikan Masalah Sehari-hari Pada Berbagai Jenis Konteks Yang Relevan Untuk Individu Sebagai Warga Indonesia Dan Dunia Literasi Membaca Kontennya Ada Dua Yaitu Teks Informasi Dan Teks Fiksi Atau Teks Astra Kalau Numerasi Ada Aljabar Bilangan Geometri Pengukuran Data Dan Ketidakpastian Proses Kognitif Literasi Menemukan Interprestasi Dan Integrasi Evaluasi Dan Refleksi Kalau Numerasi Pemahaman Penerapan Dan Penalaran Konteks Penalaran Dan Sosial Dan Scientifik Teks Informasi Itu Memberikan Fakta Data Dan Informasi Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Dan Pengetahuan Yang Ilmiah Kalau Teks Teks Fiksi Memberikan Pengalaman Mendapatkan Hiburan Menikmati Cerita Dan Melakukan Perenungan Kepada Pembaca Kalau Numerasi Itu Bilangan Seperti Sifat Urutan Operasi Berbagai Bilangan Kemudian Pengukuran Dan Geometri Ada Bangun Datar Mengukur Volum Dimensi Tiga Satuan Baku Dalam Yang Konteksnya Itu Kehidupan Sehari-hari Kemudian Ada Data Dan Ketidakpastian Biasanya Interpretasi Data Statistik Dan Peluang Kalau Aljabar Meliputi Persamaan Tidak Samaan Relasi Fungsi Rasio Seperti Itu Jadi Akan Dilefleksikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bentuknya Itu Beragam Soal Asesmen Nasional Pilihan Ganda Pilihan Ganda Kompleks Menjodohkan Isian Singkat Dan Urayan Bagaimana Kita Mendapatkan Contoh Soal AKM Kita Mengunjungi Websitenya Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Ada Di Pusmenjar Dot Kemdikbud Dot Go Dot I D Slash AKM Silahkan Dikunjungi Nanti Disitu Akan Disediakan Informasi Yang Cukup Memadai Tentang AKM Beserta Contoh-contoh Soalnya Ini Contoh Soal Kelas 5 Yang Numerasi Disediakan Informasi Tentang Pembuatan Bolu Kukus Itu Misalnya Setiap resep Memerlukan 1.5 kg Gula 1.4 kg Tepung Dan Sebagainya Soal Nomor Satu Itu Konteksnya Dunia Nyata Misalnya Fitri Itu Meletakkan Gula Ditimbangan Menunjukkan 250 Gram Sedangkan Setiap Resep Itu Hanya Memerlukan 1.5 kg Jadi Pertanyaan Seperti ini Isian Singkatnya Di Kelas 5 SD Berapa Gram Gula Yang Harus Dikurangkan Nah Jadi Kalau Soal-soal AKM Itu Dekat Dengan Kehidupan Sehari-hari Ini Contoh Tampilan Dari Websitenya Pusmenjar Jadi Ini Disediakan Contoh Soalnya Level Pembelajaran Berapa Ada Kontennya Apa saja Kalau Bilangan Terkait Reprensasi Kalau Geometri Ada Pengukuran Dan Geometri Dijelaskan Lebih Lanjut Ini Contohnya Ada Kompetensi Yang Diukur Memahami Bilangan Bulat Khususnya Bilangan Bulat Negatif Disediakan Gambar Pesawat Terbang Soalnya Pada saat Terbang Pada Ketinggian Tertentu Suhu Di dalam Pesawat Adalah 21 derajat Celcius Sedangkan Suhu Di luar Pesawat 34 derajat Celcius Di bawah 0 Jadi Jadi Disediakan Pertanyaan Benar Salah Ini Contoh Soal Literasi Disediakan Infografis Kemudian Disuruh Untuk Mencari Pernyataan Yang sesuai Dengan Isi Informasi Dalam Infografis Ini Contoh Soal Pilihan Ganda Hasil AKM Itu Bagaimana Apakah Berupa Angka Atau Bagaimana Jadi Literasi Membaca Dan Numerasi Nanti Ada Beberapa Kriteria Siswa Itu Ada Yang Perlu Intervensi Khusus Kompetensi Dasar Cakap Dan Mahir Nantinya Dapat Digunakan Sekolah Untuk Merefleksi Mengevaluasi Untuk Memperbaiki Kualitas Pembelajaran Sekian Saja Kita Mbahas Asisme Nasional Dan AKM Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada Salah Samudera Yang Tenang Tidak Akan Menghasilkan Pelaut Pelaut Handal Terima Kasih Salam Sukses Tidak Tidak Set Tidak 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 Tidak